saya mulai memasuki cryptocurrency dan saya berpikir saya mendapatkan Bitcoin berapa harganya sekarang? harganya sekarang adalah sekitar 50.000 wow saya tidak punya 50.000 tetapi anda masih bisa mendapatkan anda bisa beli Bitcoin dengan sekitar 10 banyak orang telah mengatakan ini dan saya akan mengatakan sekali lagi anda tidak membutuhkan sebuah Bitcoin atau sebuah cryptocurrency anda bisa mendapatkan hanya sebarangnya seterusnya adalah kesalahan yang lain, tetapi jarang dibuat oleh orang kemudian berapa banyak investasi minimum? dalam transaksi percayaan 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 semuanya harus lebih besar daripada transaksi percayaan dalam perjalanan, itu bergantung pada decimal cryptocurrency jika decimal 1, maksudnya minimum harus 0.1 kebanyakan cryptocurrency mempunyai decimal 18 beberapa projek mengambil tax dan mungkin beberapa parameter lain semuanya pada lolongan termasuk tinggi dan sebabkorok bergantung pada kurang kurang kurangura dan kurang 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 For example, in one of my local exchange, the minimum amount of deposit is $3.5 and the minimum amount to purchase Bitcoin is $1.4 Therefore, the minimum amount of deposits is larger than the minimum of trades So the minimum amount of investments is $3.5 in Toko Crypto Therefore, it's not actually expensive to start investing in cryptocurrency. In fact, it's very cheap.